bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om sejahtera Om swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Salam dari kami dari Bandung Sampurasun Amin Bapak Ibu yang Kami banggakan Hari ini kembali kita Melanjutkan Majelis Kritis Geostrategi Study Club Dengan tajuk Asia Afrika Pasca 67 Tahun Konferensi Asia Afrika Sebelumnya izinkan Saya memperkenalkan diri Saya Furkan AMC Sebagai Sekretaris Jenderal Geostrategi Study Club Pada Majelis Kritis kali ini Saya akan memandu Bapak Ibu Sebagai host Untuk bisa Mengikuti proses Majelis Kritis Dengan Insya Allah dengan lancar dan Penuh khidmat Dan di tengah-tengah kita Telah hadir Narasumber Yang sangat kredibel dan penuh integritas Terutama sekali terkait Topik yang akan kita diskusikan Yaitu Tentang Asia Afrika Izinkan sedikit saya bacakan CV beliau Kita sering memanggilnya dengan Pak Desmond Beliau lahir di tahun Saat Amerika Serikat Menyerah di terusan Panama Dan Anwar Sadat pertama kali Mengunjungi Yerusalem Beliau menyelesaikan sekolah Pasca Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan Beliau juga sebagai kurator Telah mengkurasi berbagai eksibisi Bertema politik luar negeri Di Museum Konferensi Asia Afrika Termasuk sejumlah penelitian Menyangkut relasi Indonesia Dan negara-negara Di kawasan Afrika Saat ini Beliau mengampu Sejumlah mata kuliah Studi kawasan Dan metode penelitian Di sejumlah program studi Ilmu hubungan internasional Selain itu Beliau juga sebagai Produser podcast Arah Pandang Bincang ideologi Dan politik internasional Di sebuah radio online Coretan beliau Berupa esai Dapat diakses di blog www.desmond.web.id Desmondnya pakai D Di belakang Bapak Ibu Yang berbahagia Sebagaimana Yang sudah kami sebarkan Melalui Poster dan sosialisasi Terkait diskusi kita kali ini Kita akan mendiskusikan Asia Afrika Pasca 67 tahun Konferensi Asia Afrika Pasca KAA Asia dan Afrika Berubah Pasca KAA Asia dan Afrika Berubah Dasar warsa pertama Gelombang dekolonisasi Menerpa Afrika Lalu rekonstruksi PBB Lantas sirkulasi nilai Dan norma Konferensi Asia Afrika Dan tentu saja Nilai-nilai Multilateralisme Melalui gerakan non-block Akan tetapi Ada yang tidak berubah Struktur global Masih menyesakan Ancaman Bung Karno Dalam pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika Mengingatkan bahayanya Ancaman kolonialisme Berbaju baru Bapak Ibu Yang kami muliakan Mudah-mudahan Sedikit pengantar Narasi tadi Bisa Membawa kita Kepada alam diskusi Yang Berbahagia pada Sore kali ini Namun Izinkan Saya juga Melengkapinya Dengan pemutaran video Terkait Konferensi Asia Afrika Kurang lebih 10-12 menit Sebelum nanti Waktu dan tempat Kita persilahkan Kepada Pak Desmond Izin Pak Desmond Saya putar dulu videonya Pak Mohon maaf Bapak Ibu Kita akan mulai Dengan lagu Indonesia Raya Sebelumnya Mari sama-sama Kita memasuki Suasana Batin Indonesia Raya Sambil Menyanyikan Bersama Mengikuti Video yang akan Diputarkan Terima kasih 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 16 April 1955, Perdana Menteri Alisastro Amijoyo bersama Menteri Luar Negeri Sunario menyambut kedatangan para delegasi antara lain, Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Joen Lain, Perdana Menteri Mesir Gamal Abdurnasir, Perdana Menteri India Pandit Jawa Harlal Nehru, Perdana Menteri Birma Unu, Perdana Menteri Sri Lanka Sir John Kotelawala. Pada hari Senin 18 April 1955, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, para delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homan dan Hotel Priangar secara berkropok menuju Gedung Merdeka untuk menghadiri pembukaan konferensi Asia-Afrika. Banyak di antara mereka memakai pakaian nasional masing-masing. Mereka disambut hangat oleh rakyat yang berdiri di sepanjang jalan Asia-Afrika dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Perjalanan para delegasi dari Hotel Homan dan Hotel Priangar ini kemudian dikenal dengan nama langkah bersejarah The Bandung Walk. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, semua delegasi sudah tiba di Gedung Merdeka. Tidak lama kemudian, iring-iringan kendaraan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba. Presiden Soekarno selanjutnya membuka penyelenggaraan konferensi Asia-Afrika di Gedung Merdeka Bandung. Dalam pembukaan sidang konferensi Asia-Afrika, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Beliau mengajak sidang konferensi Asia-Afrika untuk membangun Asia Baru dan Afrika Baru yang bebas, damai, merdeka, dan tidak terikat pada blok manapun. Presiden Soekarno menganjurkan perlunya persatuan antarbangsa-bangsa di Asia dan Afrika serta mencari jalan ke arah perdamaian untuk seluruh umat manusia. Setelah Presiden Soekarno mengakhiri pidatonya, ia bersama rombongan meninggalkan ruangan sementara para delegasi kembali bersidang. Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo terpilih sebagai ketua konferensi sedangkan Sekretaris Jenderal di Jabat Ruslan Abdul Ghani. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menyampaikan asal-usul, dasar, dan tujuan konferensi Asia-Afrika serta mengharapkan konferensi Asia-Afrika dapat memberikan sumbangan bagi perdamaian dan kerjasama dunia. Pada malam harinya, digelar acara Malam Kesenian di halaman kantor Gubernur Jawa Barat. Beberapa kesenian dari Tanah Pasundan ditampilkan, antara lain permainan alat musik dari bambu yaitu angklung dan sejumlah tarian tradisional. Pada tanggal 19 April 1955, keesokan harinya, para delegasi negara-negara peserta konferensi Asia-Afrika kembali bersidang. Agenda pada hari kedua adalah melanjutkan pembacaan pidato para ketua delegasi. Di antaranya, delegasi Jepang tentang peningkatan kesejahteraan bangsa Asia-Afrika. Delegasi Jordania mengingatkan para peserta konferensi untuk menjaga perdamaian dunia, khususnya Palestina. Delegasi Liberia menganggap konferensi ini sebagai kebangkitan bangsa Asia-Afrika. Delegasi Pakistan berbicara tentang peningkatan hubungan ekonomi, politik, dan budaya. Delegasi Filipina berbicara tentang kebebasan berpolitik. Delegasi Syria berbicara tentang meningkatkan perdamaian di tengah ketegangan dunia akibat keran dingin. Dan delegasi Republik Rakyat Tiongkok tentang keinginannya untuk melaksanakan prinsip-prinsip peaceful co-existent dalam hubungan internasional. Selanjutnya, sidang pleno membentuk tiga komite, yaitu komite politik dengan ketua Perdana Menteri Alisastro Amijoyo, Komite Ekonomi diketuai oleh Prof. Insinyur Ruseno, Menteri Perekonomian Indonesia, Komite Kebudayaan diketuai oleh Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Semua sidang komisi bersifat tertutup dan dilaksanakan di dua tempat, yaitu Gedung Dwi Warna dan Gedung Merdeka. Setelah menyelesaikan sidang komisi selama satu minggu, maka diadakan sidang umum terakhir Konferensi Asia-Afrika pada tanggal 24 April 1955 yang ditutup dengan pembacaan rungusan pernyataan dari tiap-tiap komite oleh Ruslan Abdul Ghani selaku Sekretaris Jenderal Konferensi Asia-Afrika. Rumusan tersebut dituangkan dalam satu komunika akhir, yaitu cara-cara bagaimana negara Asia-Afrika dapat bekerjasama lebih erat di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Hasil konferensi Asia-Afrika yang paling monumental adalah Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation atau yang dikenal dengan sebutan Dasa Sila Bandung. Dasa Sila Bandung merupakan suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Konferensi Asia-Afrika telah berhasil menggalang persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini juga telah mengilhami munculnya konferensi lain, seperti di antaranya Konferensi Wartawan Asia-Afrika, Konferensi Islam Asia-Afrika, Konferensi Pengarang Asia-Afrika, dan Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika. Konferensi-Marangan Asia-Afrika. KonferensiFL Konferensi DN Konferensi Bandung Terima kasih telah menonton! 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 Nah, teman-teman, sekalian pada Kamis petang ini, ini bagian yang paling sering tidak diperhatikan oleh siapapun yang membahas isu Asia Afrika. Satu bulan yang lalu, saya menghadiri sebuah pertemuan para akademisi hubungan internasional yang dilaksanakan secara global, secara internasional, bergedudukan di Diversité di Afrika. Saya akan membahas peaceful coexistence, dan saya menyampaikan ini, bahwa ada sering sekali luput dari perhatian kita bagaimana cara yang paling mudah mengevaluasi apakah konferensi Asia Afrika ini tercapai atau tidak dulu tujuannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan ini. Apa tujuan KA? Ternyata ada dalam arsip, dalam komunikasi akhir konferensi Bogor, yang diterbitkan dari konferensi Bogor, yang dilaksanakan di Istana Presiden Bogor di penghujung tahun 1954, dari tanggal 28 hingga 29 Desember 1954, dihadiri oleh lima Perdana Menteri Sponsor Konferensi Asia Afrika. Ini adalah tujuan pokok KA. Yang pertama, Anda bisa baca ya, to promote goodwill and cooperation among the nations of Asia and Africa, to explore and advance their mutual as well as common interests, and to establish and further friendliness and neighborly relations. Yang kedua, to consider social, economic, and cultural problems, and relations of the countries represented. And number tiga, to consider problems of special interest to Asian and African peoples, and sample problems affecting national sovereignty, and of racialism and colonialism. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah to view the position of Asia and Africa and their peoples in the world of today, and the contribution they can make to the promotion of world peace and cooperation. Khusus poin keempat ini adalah masukan dari Perdana Menteri Indonesia yang kedelapan, Alisasto Ami Joyo. Yang ini nanti akan menjadi butir ke-9 dalam komuniki akhir Konferensi Asia Afrika, yang di dalamnya berisi 10 prinsip Bandung, yang tadi disinggung sebagai dasar sila Bandung. Dari sinilah kita akan melihat hari ini, apakah tercapai atau tidak dari empat ini. Dimana empat tujuan pokok KA ini ada di komunikahir Konferensi Bogor. Komunikahir Konferensi Bogor ini bisa dianggap sebagai dokumen resmi paling awal dan paling akhir yang mempersiapkan Konferensi Asia Afrika yang dihasilkan oleh Konferensi Bogor. Kita lanjutkan. Di dalam konferensi ini tadi sudah disinggung, dilaksanakan tanggal 18 sampai 24 April, saya mengambil ada satu kutipan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam pidato pembukaannya, yang ia sampaikan pada hari Senin, 18 April 1955, dihadapan 400 delegasi dari 29 negara Asia dan Afrika. Pidato ini cukup panjang, 45 menit dalam bahasa Inggris, tadi kita sama-sama mendengar dalam film dokumenter. Ini adalah yang bagian paling relevan dengan situasi hari ini. Dan saya minta kepada Tuan-Tuan, janganlah hendaknya melihat kolonialisme dalam bentuk klasiknya saja. Kolonialisme mempunyai juga baju modern dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektual, penguasaan material yang nyata. Dari sekian lembar pidato Presiden Soekarno, saya lihat, yang relevan dengan hari ini banyak sekali. Tetapi, dengan apa yang terjadi di Myanmar, di Pakistan, di Sri Lanka, di India, juga Indonesia, dan hampir 3 per 4 negara Asia Afrika lainnya adalah bagian yang ini. Setelah kita tadi melihat 4 tujuan pokok konferensi Asia Afrika, terus ini juga relevan yang kedua. Lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, sesuai janji saya bahwa saya tidak ada manis-manisnya menyampaikan 67 tahun KA. Karena, supaya kita sadar bahwa ini sangat relevan dengan hari ini, ini adalah sebuah ilustrasi yang dikeluarkan oleh visualcapitalist.com. adalah global GDP 2021, peringkat GDP dunia tahun 2021. Terlepas dari data ini valid atau tidak, tapi paling at least kita bisa mengamati bagaimana ketodohan Asia dan Afrika di dalam ekonomi politik internasional. Anda perhatikan, paling tinggi rankingnya adalah Amerika Serikat, warna biru, belah kiri. Ini sesuatu yang tidak bisa kita makikan. Nanti kita ada analisisnya. Kemudian lihat Asia, leading sectornya adalah China dan Jepang, menikmati hampir 16,86 triliun dollar. Jepang juga tinggi pada peringkat kedua. Kemudian yang lain kecil-kecil, Indonesia, terus ada Filipina, India lumayan 2,95 triliun, dan seterusnya. Bagaimana dengan Afrika? Kuenya makin kecil. Karena kuenya sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi di Eropa. Itu makanya warnanya mirip, karena nanti ada penjelasan secara struktural bagaimana Eropa sangat berpengaruh sekali terhadap struktur dan infrastruktur ekonomi kawasan di Afrika. Tapi kita hanya melihat di sini bagaimana kue GDP global di Afrika itu prosentasenya menggembirakan, tetapi dibandingkan dengan Asia masih jauh, apalagi dibandingkan dengan dua kekuatan besar di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Nah, kalau kita perhatikan dari peringkat-peringkat GDP ini, dan melihat perilaku ekonomi politik internasional di kawasan Asia dan Afrika, dalam hal ini saya tidak membahas Amerika Latin, terlihat bahwa sebagian besar negara di Asia dan Afrika, perilaku ekonomi politiknya masih mengandalkan kepada raw material. Itulah sebabnya diduga GDP-nya, edit value-nya tidak terlalu tinggi. Sementara negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat sudah lama meninggalkan ketergantungan terhadap raw material, dan kemudian bergeser kepada ekonomi kreatif, inovasi, dan seterusnya. Sehingga edit value-nya lebih tinggi, berhasil teknologi. Nah, inilah yang kemudian menyadarkan kita bahwa ternyata masih ada struktur. Mau tidak mau apakah itu by design atau bukan by design, tapi struktur itu masih sangat mencolok, hadir di antara, walaupun banyak yang tidak setuju dengan penggunaan istilah ini, tetapi saya mohon izin menggunakannya untuk mengidentifikasi bahwa memang masih ada negara berkembang, bahwa masih ada negara terbelakang, dan memang ada negara maju. Salah satu contoh adalah J8, J20, kemudian lagi J20, ini kan semua adalah tentu bilateralisme ekonomi yang menunjukkan eksistensi per se kehadiran negara maju dan negara berkembang. Dengan catatan bahwa kita pada saat ini tidak untuk mencari siapa yang salah, karena biasanya secara klasik, langur pun kita akan mencari-cari yang salah A, salah B, tapi kita terus mengakui bahwa dalam pandangan struktural dan new struktural, bahwa memang ada kesalahan dalam internal dan juga ada kesalahan eksternal yang menyebabkan mengapa negara-negara di dua kawasan ini menjadi sangat bergantung kepada raw material. Ada banyak hal yang bisa dijali, bisa di eksplorasi untuk menjawab ini. Misalnya pilihan untuk menjadikan smelter, misalnya di Indonesia, bukanlah pilihan yang rasional pada suatu masa. Karena nanti kita akan mendapatkan ancaman atau kita dituduh melakukan proteksionisme terhadap perdagangan tertentu. Jadi negara-negara di Asia dan Afrika ini ketika masuk ke arena perdagangan internasional, arena perdagangan internasional itu sudah penuh dengan rezim-rezim perdagangan yang saya juga tidak hafal satu persatu. Dari tahun 1944 saja, dari mulai lahirnya Bertonwur sampai yang sekarang, saya sudah angkat tangan kalau mau membahas satu persatu, saking rumitnya. Ini yang menjadi salah satu sebab seperti seolah-olah disituasikan negara-negara di Asia Afrika terus-menerus yang mengandalkan kepada bahan bagu muntah, ekspor bahan bagu muntah. Ini adalah kenyataan yang tidak ada manis-manisnya yang saya harus katakan bahwa terlepas dari ujaran-ujaran apapun yang mengatakan bahwa Asia dan Afrika adalah engine growth of global economy, tapi faktanya secara kuantitatif ini yang kita lihat. Bahkan tahun 2021, kuenya itu masih terfokus tidak merapan. Baik, Bang Purkon, setelah kita sama-sama terluka hatinya melihat ranking CTP, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah juga salah satu indikator penting untuk melihat bagaimana kemajuan sebuah pembangunan internasional, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Human Development Index, atau biasanya disingkat dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ini dilancir oleh UNDP, boleh dilihat situsnya, di sini ada hdr.undp.org, adalah kenyataan yang masih, gimana ya, saya juga bilang tidak ada manis-manisnya ya. Kita lihat ranking 1 sampai 10, yang masuk HDI value-nya, nilai Indeks Pembangunan Manusianya sangat tinggi, adalah hanya Hongkong dan China. Gimana ini? Ini China-nya China Republic of China, Republic of China Taiwan. Yang lain nggak ada yang masuk. 10 negara tidak ada yang masuk, tidak ada masuk ke 10 peringkat ini, hanya Hongkong dan China. Hongkong-China ini maksudnya. Terus yang lain kemana? Ini halaman 1 sampai 19, itu juga bisa ngobrol panjang lebar, cuman mungkin nanti Bang Purkon akan membuka diskursus baru setelah lebaran, mendingan kita membahas HDI di Asia dan Afrika misalnya, atau kita membahas Sustainable Development Goals di Asia dan Afrika misalnya kayak gitu. Ini hanya pantingan saja pada sore ini, sampai ngabung-ngabung burin. Kita sadar bahwa di hari peringatan 67 tahun konferensi Asia-Afrika ini, ini refleksi yang harusnya, yang diungkap, refleksi yang harusnya membuat kita sadar bahwa apa yang diperjuangkan 67 tahun silam, itu memang masih relevan, dan masih merupakan tantangan. Ada satu monolitik struktur yang belum berubah sama sekali. Ada enam struktur global yang ujungnya indikatornya adalah ini, rendahnya indeks pembangunan manusia di negara kawasan Asia dan Afrika. Banyak pendekatan yang mungkin menyatakan tidak setujuan atau kritik terhadap penggunaan Human Development Index sebagai indikator. Saya setuju bahwa kawasan dunia yang begitu luas ini, kalau hanya menggunakan satu indikator saja, rasanya tidak adik. Jadi ini hanya salah satu indikator yang dikeluarkan oleh UNDP, dan saya melihat bahwa hampir sebagian besar tidak masuk, hanya masuknya satu saja, Hong Kong. Alternatif-partan yang lain tentu, saya akui bahwa itu juga adalah alat ukur. Misalnya ada indeks kebahagiaan, itu semua adalah merupakan cara-cara untuk menunjukkan sebuah capaian pembangunan. yang paling menarik adalah pertumbuhan GDP, itu seiring dengan Human Development Index. Jadi kalau kita lihat tadi GDP-nya yang gede-gede di Amerika Utara dan kemudian di Eropa Barat, itu berbanding lurus, asumsinya dengan tingginya Human Development Index juga di negara-negara ini. Sementara yang tadi kuenya makin sedikit lebih lagi, GDP-nya yang makin kecil, juga Human Development Indexnya juga turun. Jadi ini ada hubungannya juga nanti dengan bagaimana kemampuan pendapatan negara untuk memfasilitasi, menanggung, Human Development Index ini mulai dari pendidikan, kesehatan, sehingga memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Walaupun memang kata Bang Purpon, ajal di tangan Tuhan pada semua saya setuju, Bang Purpon. Memang betul itu. Semua sudah tertulis di Law Hilmah Fudge. Jadi ini hanya salah satu indikator saja yang dibuat oleh manusia-manusia yang hidup di dunia yang farna ini, Human Development Index. Oke, kita itu sudah melihat dari petujuan pokok KA, kemudian ada peringatan tentang ancaman struktur internasional yang diingatkan oleh Bung Karno, ada ekonomi, kebudayaan, intelektual, dan satu lagi tadi ada material. Terus kita melihat GDP bagaimana tidak merata kuenya, karena negara Asia Afrika sebagai besar hipotesa yang masih bergantung kepada raw material, dan itu bukan keinginan negara Asia Afrika. Kemudian ada yang keempat tadi, yang barusan kita lihat adalah Human Development Index, dan dengan tidak ada manis-manisnya, saya katakan bahwa ini terkait dengan, berbanding lurus dengan ranking GDP dunia. Kita lanjutkan. Nah, tadi Human Development Index selanjutnya adalah Life Expectancy, antah harapan tidur. Dari Asia, ini masih bersyukur ada tiga yang masuk. Apakah karena pengaruh apa? Sudah jelas terlihat bahwa ini seiring sejalan dengan GDP, dengan Human Development Index, kemudian juga dengan Life Expectancy. Ini Jepang masuk, peringkat terus, kemudian Singapur masuk, Korea Selatan juga masuk. GDP-nya memang kalau terlihat di halaman sebelumnya, cukup mengembirakan. Bagaimana pembangunan internasional yang lebih berkati lanjir di negara-negara. Lalu, Pak, dikulakan di sini. Pengembangan kurik. Ya, jadi, tapi kita lihat tangkan 62-71, Amerika Latin, Asia, Timur Tengah, kemudian Asia Tendara, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia diurutan keberapa? Di sini, ya tidak ada ya. Timur Lestik, kita diurutan 127. Ini ada datanya. Saya potong sampai situ. Kita lihat ini sumbernya dari worldlifeexpectancy.com yang terlihat tahun 2020, memperlihatkan bahwa angka harapan hidup juga sangat berkait dengan GDP, berkait dengan Human Development Index, dan ini salah satu indikator yang juga berkesinambungan dengan dua hal sebelumnya. Kita lanjut, Pak. Nah, ini kayaknya slide yang terakhir dari saya. Nah, ini kita ngobrol. Ini Global Knowledge Index tahun 2020. Itu bisa dilihat dari sumbernya knowledgeforall.com. Terlepas dari data ini valid atau tidak, tapi sering sekali digunakan. Karena setiap negara biasanya membuat sendiri indeks. Di Indonesia ada lembaga statistik juga yang resmi juga membuat indeksnya sendiri. Tapi kalau kita lihat di sini, anggaplah ini sebagai bahan diskusi kita pada sore ini saja. Yang indeksnya 0 itu terburuk, 100 itu terbaik. Maka kita lihat ya, yang 49,9 sampai 74, nah itu kan kelihatan Australia, Malaysia, Singapura, di Asia Tenggara. Kemudian China, Jepang, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Rusia. Di Timur Tengah ada Saudi Arabia termasuk di sini. Kemudian Eropa Barat masuk semua, Eropa Tengah masuk, Eropa Timur lumayan. Dengan peringkatnya. Tapi yang 41 sampai 49,9. Asia Afrika mereka latin semua. Jadi ini adalah kenyataan terakhir yang harus kita akui bahwa memang ini adalah indikator-indikator yang menunjukkan bahwa apa yang dulu dicita-citakan dari empat tujuan pokok konferensi Asia Afrika itu masih harus terus diperjuangkan hingga hari ini. Tadi saya mengatakan bahwa saya menghindari melakukan nostalgia, romantisasi berhadap Asia Afrika. Karena bulan ini ya, bulan April ini adalah peringkatan 67 tahun konferensi Asia Afrika. Dan di usaha yang ke-67 tahun, fakta-fakta yang tadi tidak ada manis-manisnya. Sudah saya bagikan ke rekan-rekan, Ibu Bapak pada kami sore ini. Tujuannya tentunya harapannya ya kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran. Dan yang kedua adalah sadar bahwa memang apa yang dihadapi di masa silam, tidak ada ubahnya dengan apa yang dihadapi di sini. Pada hari ini apa? Yaitu struktur global yang masih ada, yang justru malah berkembang, lebih licin, lebih efektif, dan lebih eksploitatif. Dengan berbagai kemasan yang lebih menarik. Itu saja Bang Purkon dari saya. Mudah-mudahan bisa memancing diskusi dengan teman-teman. Silakan kalau ada yang informasi lebih, dibagikan ke forum ini Bang Purkon. Terima kasih Bang Purkon. Terima kasih Pak Desmond, pemaparan yang luar biasa, padat sekali, dan gamblang, membuat kita berbahagia bisa menyimak diskusi kali ini, tapi juga sekaligus menyimpan kesedihan Pak, dari apa yang tadi Pak Desmond sampaikan. Dan Pak Desmond sudah memberi alas tadi, tidak ada sedikitpun keinginan untuk beromantisme dengan masa lalu, tapi justru masa lalu harus mengantarkan kita pada hari ini dan masa depan. Bagaimana melihat tata dunia dan khususnya Asia Afrika. Jadi teman-teman, saya menduga pembicaraan seperti ini langka di dalam pembicaraan publik kita hari ini. Hal yang sangat berbeda, dulu menjadi pembicaraan dominan bagi angkatan 20-an, bagi angkatan 40-an, sehingga bisa mengantarkan mereka kepada kemerdekaan, sekaligus juga mendorong kemerdekaan Asia Afrika tahun 1955. Karena pasca konferensi Asia Afrika, puluhan negara di Asia Afrika merdeka. Tapi hari ini rasa-rasanya pembicaraan seperti ini, perlu ruang khusus, perlu tempat khusus, untuk bisa kita dapatkan. Salah satunya mungkin di Geostrategi Study Club ini. Namun tidak bermaksud juga membuat kita berbangga hati dengan keadaan begitu, justru membuat kita miris. Sebenarnya fakta, yang mana yang fakta dan mana yang fiksi sekarang ini sebenarnya. Apakah yang diperbincangkan dalam sosial politik kita hari ini, dalam kehidupan berbangsa kita itu, sesungguhnya adalah fakta yang memang ingin kita bangun dari komitmen kita berbangsa dan bernegara? Ataukah sesungguhnya fakta yang sesungguhnya yang tadi digambarkan oleh Pak Desmond? Begitu masih tragis ketimpangan yang terjadi dalam tata dunia, dari warna slide terakhir saja sangat jelas, Asia Afrika menjadi masih satu warna yang berbeda dengan warna belahan dunia utara. Betul ya Pak ya? Ini sangat memprihatinkan teman-teman, sangat memprihatinkan. Jadi kita sesungguhnya hidup dalam dunia nyata atau dunia fiksi hari ini di dalam melihat Indonesia dan dunia. Baik, saya rasa kawan-kawan juga tentu punya banyak catatan dari pemaparan Pak Desmond tadi. Saya izinkan kepada teman-teman untuk mengeksplore pertanyaan sebanyak-banyaknya, silahkan tulis di kolom chat kalau bisa dikasih judul pertanyaan, kalau punya opini pembanding, silahkan juga disampaikan. Bahkan opini atau pendapat yang sama sekali berbeda, menentang atau membatalkan pendapat tadi dari narasumber, Pak Desmond, juga kita persilahkan. Karena kita majelis kritis, jadi pada dasarnya setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk bisa memaparkan pikiran dan data-data yang dimiliki. Baik, sudah ada pertanyaan Pak dari kawan kita, Bung Virtus Setiaka, akademisi dari Universitas Andalas. Bang, nanya dong, apakah struktur internasional hari ini setelah 67 tahun KAK Konferensi Asia Afrika masih sama? Bagaimana keterlibatan China dalam Konferensi Asia Afrika 1955? Apakah memang relevan sebagai bagian dari gerakan non-blok? Lalu bagaimana posisinya saat ini harus dilihat dalam struktur dan sistem internasional? Wah, ini pertanyaannya diborong sekaligus, lengkap. Masih ada pertanyaan selanjutnya, tapi kita berhenti dulu di satu kumpulan pertanyaan tadi dari Bung Virtus Setiaka. Mangga, langsung Pak Desmond. Baik, terima kasih Bung Vi. Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan, bicara tentang struktur yang dihadapi oleh para negara-negara beserta Konferensi Asia Afrika 60 tahun silam, kita bisa melihat kepada, merujuk pada pidato Presiden Soekarno sebelum dia menjadi Presiden, di gedung Indonesia Mengugat yang berjudul Pleido Indonesia Mengugat. Dalam Pleido Indonesia Mengugat itu, beliau membuat analisis ekonomi politik internasional menjelaskan mengapa terjadi peniskinan yang dialami oleh petani di Hindia Belanda yang dia narasikan sebagai marahain, kemudian menjadi marahain. Lepas dari masalah ini, sosok ini imajiner atau tidak, tapi seluruh isi pidato beliau pada saat itu di hadapan pengadilan Belanda dengan jelas memperlihatkan bahwa memang ada satu struktur merkantilisme yang berpusat di Eropa mana, kita nggak tahu di negara mana, dijelaskan oleh beliau, terus eksploitasinya terjadi di wilayah koloni, baik itu di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Ya tentu kita sebagai pengantar bagi teman-teman, kalau ingin melihat dari mana rahim struktur yang dihadapi oleh negara-negara eksjajahan ini, tentu kita harus melihat tiga pendekatan. Yang pertama adalah liberalisme, yang kemudian merkantilisme, dan yang ketiga adalah maksisme. Tiga ini harus satu paket dipahami. Kembali lagi, apakah struktur internasional hari ini setelah 67 tahun KA masih sama, strukturnya masih sama, modus operandinya yang beda. Ini contohnya bagi teman-teman mungkin tahu yang namanya struktur produksi global misalnya. Struktur produksi global ini memecah sentra produksinya jadi beberapa tempat. Misalnya ada mobil X, mesinnya dibuat di negara maju, kemudian sasis dan bodinya dibuat di negara berkembang, lalu nanti setelah dirakit, mesinnya diantar dari negara maju ke negara berkembang, kemudian dirakit, dan akhirnya dijual ke pasar. Ini ada efisiensi produk yang dipilih, diputuskan oleh negara maju tadi. Karena apa? Karena pembuatan sasis, kemudian bodi yang sudah mengandung unsur lokal sampai 75 persen itu didukung dengan buruh murah. Ini yang menyebabkan efektif produksi, produksi mungkin efektif, dan tentu nanti berpengaruh terhadap nilai jualan. Salat terbang yang tidak boleh disebut namanya misalnya seperti contohnya adalah di Bandung membuat sayapnya, bautnya, tapi engine-nya tetap di negara maju yang memiliki lisensi mesin itu. Ini kan adalah struktur. Jadi dalam struktur produksi global ada bagian core industrisnya, ada bagian other supporting industris, dan supporting industris dipecah. Benarnya salah satu yang diinginkan mereka adalah tidak terjadinya transfer alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Itu satu. Menguntung sekali negara mereka. Lalu yang kedua adalah burung murah, biaya produksi yang murah. Belum lagi ditambah kita menjadi tujuan pasar juga. Bahan bagunya diambil dari sini, dijual dari sini. Terus nanti ada modus operandinya dikembang-kembali dalam struktur produksi global ini yang disebut dengan global value chain. Jadi ini ada tiga titik. Titik pertama adalah negara maju yang mempunyai engine, mesinnya. Kemudian ada negara berkembang. Negara berkembangnya membuat sasis, body, 75 persen konten lokal. Kemudian pasarnya di penua lain. Ini contohnya Indonesia memasarkan mobil X di Afrika. Ini adalah added global value chain. Menguntung adalah negara majunya, tapi kita juga ada posisi perhatan sedikit, tidak mutlak. Pasarnya tidak hanya di kita, tapi juga pasarnya hanya di negara berkembang lainnya. Jadi modus operandinya berubah-ubah, strukturnya masih sama. Struktur apa sih dalam relasi produksi global ini? saya mengutip almarhum Profesor Vincentius Bob Subungadivinata di bukunya beliau. Dia bilang itu des namanya price setter sama price taker. Sampai sekarang saya ingat terus bagaimana kita tidak pernah bisa menegosiasikan harga karena semua diatur dari pusat. Makanya ada yang disebut price center, price center adalah negara maju dan price takernya adalah negara berkembang. inilah yang terus berulang-ulang terjadi. Itu baru satu struktur, yaitu struktur produksi global. Ada lagi yang namanya struktur pasar. Struktur pasar juga ada lagi. Struktur pasar misalnya kasus yang baru-baru ini yang untuk menggoreng bala-bala dan lain-lain. Ini ada juga struktur state fast market, struktur pasar. Lalu yang ketiga ada lagi struktur finansial global. Terus yang keempat ada struktur pengetahuan global. dari kita lihat bagaimana dalam struktur pengetahuan global informasi diberi lisensi, diberi hak cita dan lain-lain yang bagus tujuannya untuk melindungi hak atas kekayaan yang selektual. Tetapi ini juga tidak bisa menafikan rasa diskriminatif. Misalnya ada beberapa produk dari negara berkembang yang sulit sekali masuk ke negara-negara maju misalnya contohnya kasus RET 1 RET 2 kemudian Indonesia berusaha meresponnya melalui CPO ISPO mungkin sudah pada tahun ini isu CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa. Kemudian ada lagi masalah nikel Indonesia ke salah satu negara Eropa Barat ini. Memperlihatkan bagaimana arena perdagangan ini ketika kita republik ini lahir itu sudah penuh dengan rezim yang tidak bisa kita elakkan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. Karena untuk melakukan revolusi terhadap perubahan rezim itu ya itu tadi nafas kita harus panjang ya. tidak bisa serta-merta diubah dalam waktu satu malam. bagaimana keterlibatan China dalam konferensi Asia-Afrika 1955 ini dulu. Sampai menjelang gagasan KA itu disetujui oleh empat Perdana Menteri yang lain Perdana Menteri ke-8 RI Alis Astro Amijoyo sangat mendorong keterlibatan pemerintah China di dalam konferensi Asia-Afrika. Salah satu strategi yang ditempuh oleh beliau pada saat itu adalah dengan melakukan pernyataan bersama melalui pendekatan diplomatik ke Perdana Menteri UNO di Birma karena Birma salah satu Perdana Menteri yang menyetujui menjadi sponsor konferensi Asia-Afrika. Birma kemudian melakukan pendekatan ke-9 online dan China pada saat itu repos di pala China hanya memiliki hubungan diplomatik enam karena setelah serai dengan pemerintahan Kuomintang di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek yang melarikan diri ke Pulau Formosa di bawah perlindungan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pulau Cuemoy dan saya lupa nama satu lagi pulau mereka membutuhkan pengakuan internasional jadi keterlibatannya adalah menjadi peserta konferensi Asia-Afrika apakah memang relevan sebagai bagian dari gerakan non-block kalau di gerakan non-block China tidak menjadi membership karena anggota gerakan non-block semuanya yang 25 yang pertama adalah negara peserta konferensi Asia-Afrika China disitu hanya menjadi peninjau dan keinginan China menjadi peninjau ini menjadi masalah antara tahun 1965 hingga tahun 1980 jika itu gerakan non-block tertarik dalam pukaran blok kiri terutama pada KTT kelima di Kuba Havana pada saat itu mereka ingin meminta agar Vietnam masuk menjadi membership gerakan non-block Leo Suryadinata di dalam politik luar negeri Indonesia di era orde baru itu menceritakan dengan sangat detail bagaimana tarik-menarik kepentingan negara-negara blok timur yang ada di dalam gerakan non-block terutama karena China menginginkan sekali agar Vietnam menjadi perwakilan suara mereka di gerakan non-block jadi China sampai itu adalah status peninjau di gerakan non-block lalu bagaimana posisinya saat ini harus dilihat dalam struktur dan sistem internasional saat ini China diakui sebagai salah satu grid powers dalam hubungan antar negara Asia Afrika salah satu laboratorium yang paling gampang melihat bagaimana China hadir sebagai grid powers adalah tindakan mereka sebagai aktor ekonomi di Afrika bagaimana proliferasi terjadi antara India Jepang dan China di Afrika sehingga Afrika sejak tahun 2002 itu berusaha membendung mengurangi dampak proliferasi antara ketiga negara raksasa ini di bidang ekonomi melalui New Economic Partnership for African Development tidak memang hadir sekarang sebagai salah satu grid powers dalam struktur kalau boleh saya ungkap sedikit bahwa konferensi Asia Afrika pun dulu nyaris bubar adalah karena terjadi perbedaan pandangan antara India dan China India dan China memiliki perbedaan pandangan tentang prinsip peaceful coexistence karena ini sedikit spill the tea bahwa peaceful coexistence yang akhirnya nanti masuk ke dalam dasar sila Bandung itu sebenarnya awalnya adalah kesepakatan antara pemerintah China dan pemerintah India sayangnya setelah konferensi Asia Afrika program persahabatan antara India dan China yang tadinya diberi nama Hindi Chini Pai Pai artinya China India persahabat ini tidak diterapkan oleh pemerintah Chon Lai di China sehingga tahun 1960 Nehru Perdana Menteri India itu menagih janji dari China dan China menjawab bahwa kini-kini Pai ada selama dibutuhkan oleh pemerintah China kalau tidak dibutuhkan maka dia tidak ada nah inilah yang melahirkan perpecahan pertama negara-negara Asia Afrika pasca konferensi Asia Afrika ada salah satu buku yang menarik tentang ini ditulis oleh Profesor Jimmy Mekial Marhum dari Australia yang menggambarkan bagaimana polarisasi kencang sekali terjadi di antara negara Asia dan Afrika akibat perbedaan kepentingan antara India dan China kemudian bagaimana perbedaan kepentingan ini kemudian juga masuk ke Afrika setelah terjadi gelombang dekolonisasi di Afrika China gencar sekali membuka hubungan diplomatik ke negara-negara di Afrika dan kemudian apa ini berlanjut sampai hari ini bagaimana kehadiran China India dan China dianggap sangat mendominasi wakili negara-negara beserta konferensi Asia Afrika dalam ekonomi subkawasan di Afrika China belakangannya justru dianggap sebagai salah satu negara neoliberal dan juga salah satu imperialis baru di dunia yang memang ini memang fakta yang membedakannya adalah gaya tarian genderannya agak beda dengan yang selama ini kita kenal nah inilah yang sangat diharapkan melalui geoyote strategi study club agar kita jangan terpecah belah di dalam proliferasi antara dua kekuatan ekonomi baru raksasa di kawasan Asia Pasifik gayanya ini misalnya persaingan antara perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia tahu pasti tahu teman-teman ada yang sangat strik dengan aturan sangat strik dengan jaminan sementara yang satunya lagi tidak dianggap strik tapi memudahkan segala hal nah inilah yang yang apa yang harus menjadi concern kita sebagai negara-negara yang ada di antara antara kekuatan A dan kekuatan B supaya tetap memainkan peran power play jangan tertarik ke kanan jangan tertarik ke kiri karena apapun resikonya persatuan Indonesia adalah sebenarnya kunci yang paling yang paling tepat pada saat ini untuk tidak mengalami balkanisasi seperti yang terjadi di Eropa Tengah ya diakui bahwa tindakan dupnya memang seperti itu ada beberapa pendapat yang lain misalnya ini buku ini tidak populer sekarang dan saya juga agak enggan menerujuk ke buku ini gitu ya tapi ini kalau mau baca lucu-lucuan aja ada ya di Asia Future Shop itu digambarkan bahwa China sebagai kekuatan neoliberal ini selama dia itu dibaratkan seperti panda selama panda itu tidak direbut makanya aja dia tidak akan mengganggu jadi salah satu filosofi hubungan luar negeri China itu tidak mendasarkan kembali kepada dialogika konfliknya Hegel Bungti mereka bergeser menjadi dialektika relasionalnya Confucianism jadi selama panda itu makanannya tidak direbut tidak dikanku maka dia akan berklik saja saya mengambil kalimat yang terakhir tadi ini dari bidatunya Pak Motor maksud ya pada saat konfensi IHI tahun lalu demikian Bang Furgon yang bisa saya respon dari Bungti terima kasih Pak Desmond luar biasa aduh daging semua yang disampaikan Pak Desmond teman-teman tadi Bungfi juga menambahkan pertanyaan saya tadi sudah dijawab ya Pak tadi sekalian atau belum ya sebab China belakangan ini justru dianggap salah satu negara neoliberal yang juga salah satu imperialis baru di dunia misalnya oleh David Harvey itu begitu kurang lebih tadi sedikit tambahan dari Bungfi Pak Desmond ya sudah tadi sudah ya kemudian ada dari Bung Juhelmi Irlanda saya justru melihat keterbelakangan negara Asia Afrika adalah akibat dari cengkraman IMF dan sistem keuangan dunia yang saya ingat bahwa Presiden Soekarno sangat marah karena emas yang disetorkan Indonesia ke IMF sebagai syarat keangkutan IMF ternyata tidak sepertinya dibayangkan semula kelompok kepentingan termasuk Federal Reserve justru memanfaatkannya untuk memperkuat dolar Amerika Serikat sebagai mata uang dunia bandingkan dengan Charles De Gaulle bahkan meminta Amerika Serikat untuk mengembalikan emas yang sudah disetorkan Perancis sebagai syarat keangkutan IMF-nya dan dia mengirim sebuah kapal khusus ke Amerika Serikat untuk mengambil emas itu yang paling malang adalah Presiden Kennedy yang sempat mendapat dukungan besar dari Soekarno berupa emas yang sangat besar jumlahnya saat itu untuk menjadikan perak sebagai standar mata uang dolar bukan kertas pertanyaannya apa ya ini informasi tambahan informasi tambahan ya ini sebenarnya nyambung dengan apa yang tadi saya katakan ada struktur finansial global ini yang disebut IMF tadi ya informasi tambahan dari Bung Johelmi terima kasih Bung Johelmi barangkali teman-teman lainnya ada yang mau menambahkan pertanyaan baik baik kalau gak ada sedikit menambahkan pertanyaan Pak silahkan bagaimana masa depan Asia Afrika pasca konflik yang terjadi di Ukraina kira-kira Pak oh iya saya perhatikan negara Asia Afrika yang terakhir ya ini yang dua hari yang lalu Maroko ikut ke dalam kelompok yang memberikan tekanan ya terhadap Rusia ada di dalam kelompok negara-negara Eropa Barat untuk memberikan dukungan terhadap Ukraina yang ini ini yang saya lihat keberpihakan ya keberpihakan negara-negara Asia Afrika prosentasenya saya takut salah tanya berapa terlihat sekali negara-negara Asia Afrika menjaga jarak dengan isu Ukraina mereka menjaga jarak dengan isu Ukraina dan Rusia itu yang pertama yang kedua yang pertama tadi Maroko saya lihat mencolok sekali karena Maroko saya tidak tahu ada kebenaran apa Maroko yang memutuskan untuk bergabung kepada 20 negara yang baru dua hari yang lalu konstelasinya baru yang kedua adalah beberapa kali veto saya perhatikan negara Asia Afrika terlihat sekali berhati-hati dari komposisi abstain veto dan yes-nya itu votingnya itu terlihat berhati-hati sekali mereka menikapi isu konflik Ukraina dan Rusia di Eropa Timur kemudian yang ketiga ini yang paling menonjol ini para great powers di Asia misalnya China China di satu sisi mereka memang tidak terang-terangan memberikan dukungan terhadap Rusia tetapi terlihat jelas mendukung tapi mereka tetap berjalan dengan Jerman seminggu yang lalu masih ada pertemuan dengan beberapa pemerintah negara di Eropa Barat lalu India yang disesalkan oleh banyak negara Eropa Barat dan Amerika juga karena tidak mengambil sikap tegas terhadap Ukraina terhadap Rusia maksud saya itu yang keempat Pakistan juga sama disesalkan oleh Amerika Serikat tidak mengambil sikap tegas untuk mengutuk Rusia dan salah satu Perdana Menterinya itu yang yang merespon bahwa are we your slaves di dalam cintanya terus tidak lama setelah itu dia kena impage terus India juga yang karena India dari berbagai artikel memperlihatkan bahwa mereka mempertahankan harga impor minyak mentah yang kompetitif dari Rusia India yang tadinya tidak terlalu banyak diutakati masalah HAM-nya yang terjadi di dalam negeri karena sikapnya yang dianggaplah tidak sesejalan dengan kepentingan kekuatan dunia pada saat ini terhadap Rusia sekarang mulai disorot masalah pelanggaran HAM-nya itu sikap politik negara-negara di Asia Afrika diperhatikan seperti itu Bang sangat berhati-hati sekali dari lima fakta yang di sini kalau secara ekonomi nah ini yang yang apa ketergantungan misalnya salah satu ekspor tepung ya impor tepung sorry gandum maksud saya dari Ukraina ini kan belum terbaca sampai sejauh mana mereka bisa menggantikan alternatif impor dari Ukraina tapi secara umum kembali lagi hipotesa saya memperlihatkan hampir sebagian besar negara di Asia dan Afrika menjaga jarak terhadap misu Ukraina dan Rusia begitu Bang baik terima kasih Pak Desmond ini ada pertanyaan dari Ibu Juhelmi Erlanda bagaimana posisi negara Asia Afrika terhadap persekutuan ekonomi bridge ya ini di sini kan sampai saat ini dianggap sebagai salah satu kontras skema di luar mekanisme multilateral yang lazim yang besar di sini kan juga ada China ada Rusia ini kan ada kemarin ada beberapa pertemuan yang memperlihatkan bahwa negara-negara yang tergabung pada politik ini berusaha mengalihkan perhatian pasarnya tidak lagi ke Eropa Barat semata-mata tapi mengalihkan pasarnya ke Afrika juga ke Indo-Pasifik karena dianggap lebih mudah salah satunya adalah bagaimana inginan India untuk mengembangkan pasar kemitraan dengan ASEAN ada mekanisme multilateral saya lupa ya namanya apa besar sekali yang dari dulu diinginkan dari India ke ASEAN jadi ini adalah kontras skema saya anggap bang mengeluarkan diri dari sentrifugal mekanisme multilateral yang sudah ada selama ini itu saja yang bisa saya anggap terhadap persikupan ekonomi BRICS memang ada yang lebih delusional lagi maksud saya delusional itu adalah keinginan membuat reserve currency baru tersendiri yang berlaku di antara negara-negara BRICS mungkin kalau itu bisa Indonesia juga harusnya bisa ya membuat dengan negara-negara ASEAN membuat mata uang baru supaya tidak bergantung kepada yang disebut dengan pegging rate yang dikaitkan dengan mata uang besar di dunia saat ini itu sementara kenapa disebut delusional Pak kan beberapa waktu terakhir sudah muncul apa sudah tertrigger dengan sendirinya di konflik Ukraina sanksi yang diberikan kepada Rusia kemudian Rusia menerapkan mata uang nya sendiri untuk transaksi dan kemudian beberapa negara sudah komit juga untuk bertransaksi dengan China dan ya Rusia tidak memakai mata uang yang selama ini menghegemoni gitu 109 negara Asia Afrika kan perlu waktu untuk bertransformasi melepaskan dari banking rate sebelumnya menuju ke currency yang baru nah ini kan harus ada kesepakatan 109 negara Asia Afrika siap gak serta-merta melepaskan diri yang terjadi malah mereka terjebak ke RMB ya yuanisasi sekarang seperti Zimbabwe di Afrika tidak menguntungkan juga situasinya berarti Pak atau bisa jadi alternatif Pak bisa jadi alternatif tapi 109 negara Asia Afrika harus siap bagaimana mereka melepaskan diri dari banking rate yang sebelumnya terus lompat ke reserve currency yang baru belum lagi kalau masalah korupsi di Indonesia ini gimana artinya kalau pun ada lebih sporadis tidak dalam skema yang sudah dibicarakan dengan komprensif baik kawan-kawan barangkali masih ada pertanyaan dari kawan-kawan yang bisa disampaikan di kolom chat silahkan atau mau menyampaikannya langsung jangan pertanyaan aja Bang komentar juga bantu informasi apa kayak gitu betul komentar juga siapa tahu ada yang baru balik dari mana gitu kan mendapatkan data yang baru yang fresh silahkan kawan-kawan disini ada banyak sekali ada Bung Lukman ada Bung Gumilang ada ada Bung Alan ya macam-macam teman-teman nih bervariasi latar belakangnya juga silahkan tahun 2005 itu dulu Bang ada harapan besar namanya itu New Asian African Strategic Partnership ya tahun 2005 ya Pak ya 2005 kemitraan strategis baru Asia Afrika bayangnya responnya tidak begitu mengembirakan dari negara-negara Afrika karena kalau ditelusuri ke belakang dari sejak KTT ke-10 ASEAN di Penumpen tahun November 2002 ternyata yang menjadi kepentingan common concern common concern sub-kawasan Afrika dan Afrika itu adalah trade and investment jadi ketika New Asian African Strategic Partnership digulirkan mereka berharap bahwa NASB singkatan dari New Asian African Strategic Partnership ini bisa menggelontorkan atau mendorong investor dari negara-negara Asia Afrika ke Afrika tapi yang terjadi malah tidak seperti itu Afrika ini kan di satu sisi memang tadi kita lihat dari ranking GDP banyak yang cukup penginirakan tapi kuenya tidak terlalu besar mereka itu kan mengalami bonus demografi kemudian demokratisasi juga secara perlahan-lahan mulai bergulir lalu muncul yang namanya African enthusiasm menggantikan African pessimisme yang sebelumnya selalu identik dengan tribalisme identik dengan penyakit identik dengan perangan tercuku ini cerita mereka sendiri sekarang kemampuan lahan-lahan itu mulai meredah walaupun masih ada Boko Haram di Nigeria misalnya tapi itu menunjukkan bahwa mereka itu menjadi lahan yang potensial belum kompetitif seperti Angola ternyata punya cadangan minyak yang cukup banyak jadi mereka membutuhkan trade and investment perdagangan dan investasi nah mereka itu berharap bahwa kedatangan para investor itu tidak proliferasi seperti kedatangan tadi ya raksasa-raksasa dari Asia India Jepang China Jepang itu bang dari tahun 1990-an itu sudah punya mekanisme kerjasama ekonomi khusus ke Afrika namanya DICID T-I-C-A-D maaf videonya ini lalu lanjut Pak tadi agak ini freeze ya silahkan kemudian China juga punya Sino-African Progress Development ini besar sekali apalagi dia dari tahun 1960-an sudah merintis itu ke Afrika Vietnam Vietnam juga punya Vietnam Afrika Business Forum Malaysia juga punya Malaysia Afrika Business Forum Singapura juga punya karena mereka melihat bahwa negara-negara yang punya forum ini Indonesia akhirnya juga menyusul 2018 walaupun daripada telat sama sekali tidak ada Indonesia Afrika Business Forum tapi catatannya adalah selama kita tidak mampu membawa trade and investment ke Afrika maka kalau dalam persaingan pasar yang namanya global pasar liberal kita akan mengalami kekalahan dalam persaingan itu terutama ini yang sangat mengkhawatirkan adalah ada beberapa kali pertemuan internasional dimana kita membutuhkan suara dari Afrika Bang Burkon kita tidak dapat dari Afrika karena apa karena menurut Leo Suryadinata di dalam politik luar negeri Indonesia di arah warga baru Indonesia itu cukup lama berpaling dari Afrika sehingga negara-negara Afrika itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap Indonesia sehingga pada saat terjadi sehingga dibutuhkan suara mereka dalam pemilihan ketua IKO IKO itu International Civil Aviation Organization tahun 2017 itu tidak ada satu suara pun buat kita Bang terus padahal negara di sana 54 terus ada lagi pemilihan ketua WTO dulu kita pernah mengajukan salah satu ekonom dari Indonesia juga tidak tidak lolos diduga penyebabnya karena suara Afrika tidak 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 maksimal diberikan kepada Indonesia ini ini juga adalah kita di Indonesia melihat Afrika masih seperti terlambat menyadari perubahan di Afrika ini juga salah satu faktor internal di sisi lain ada peran dari beberapa perusahaan-perusahaan besar nasional dari Indonesia yang sudah melakukan ekspansi ke Afrika itu cukup cukup mengembirakan bagi harapan pengaruh Indonesia di Afrika seperti produk makanan mie, stand, dan lain-lain itu sudah sangat dikenal di Afrika tapi secara umum perilaku ekonom perilaku pelaku industri kita ke sana itu kalah dibandingkan negara-negara dari India Bank dan China baik artinya Indonesia kehilangan peran strategisnya ya Pak sebagai inspirator Asia Afrika gitu betul boleh dikatakan kalau sekarang kita ngobrolnya tentang Indonesia yang terinya inspirator KAA pengetus KAA jadi kan secara historis terlihat bahwa terjadi perbedaan kepentingan nasional Indonesia di rezim orang baru saya menyebut rezim ini adalah satu susunan peraturan gitu ya salah satu kepentingan jadi di masa udah lama kan jujur saja bahwa salah satu kepentingan di beli konferensi Asia Afrika ini adalah meraih dukungan secara multilateral jadi negara-negara Asia Afrika untuk menggolkan masalah Iriandara yang di sidang umum perserikatan bangsa-bangsa walaupun Indonesia sendiri di dalam konferensi Asia Afrika tidak pernah secara langsung menyampaikan kepentingan nasional itu itu disampaikan di dalam Komite Politik pada hari Rabu tanggal 22 1905 oleh ketua delegasi Suriah Syriah nah sementara di era orang baru kan terjadi orientasi pergeseran orientasi pergeseran orientasi lebih ke arah diplomasi pembangunan bukan lagi diplomasi untuk kutuhan wilayah NKRI diplomasi pembangunan lebih memperlukan investasi diplomasi ekonomi dan seterusnya sehingga Ibu Dewi Fortuna Anwar itu dalam jurnal lamanya di Libya yang sekarang menulis bahwa perilaku politik luar negeri Indonesia terhadap Afrika itu terlihat dari yang disebut dengan konsentris jadi di lingkar pertamanya itu Indonesia lebih fokus ke Asia Tenggara lalu lingkar keduanya itu kita fokus ke Asia Timur Asia Timur itu Jepang China dan Korea Selatan lalu lingkar ketiganya yang keluar lagi itu ke Amerika Serikat dan Eropa Barat lalu lingkar keempatnya baru Amerika Latin multilateralisme jadi dari sini terlihat bahwa segala prioritasnya tidak terletak di atas kemudian mengapa demikian karena tadi mungkin selama era Orbe Baru pasar tradisional ekspor kita entah secara sengaja atau tidak infrastrukturnya itu terstrukturnya lebih banyak ke Asia Timur dan Eropa Barat dan Amerika Serikat daripada keluar dari tiga kawasan ini sehingga sekarang kita sangat bergantung secara pasar tradisional ekspor kita sangat bergantung kepada tiga kawasan ini untuk menciptakan pasar-pasar non-tradisional baru di Amerika tentu kita tadi saya katakan sudah cukup terlambat dibanding dengan para aktor-aktor negara Asia lain sehingga yang tadi Bang Burkon katakan kita miss the moment yang menjadi opinion leader kembali seperti di era 1955 baik Pak Esmoan ini semakin menyedihkan sebenarnya menyimak penjelasan Pak Esmoan ini kita kehilangan peran signifikan sebagai inspirator Asia Afrika katakanlah begini Pak kalaupun kita tidak bisa meneruskan posisi sebagai inspirator Asia Afrika situasinya hari ini apakah membuat situasi hari ini apakah Indonesia sendiri bisa ya kalaupun tidak menjadi inspirator Asia Afrika minimal dia bisa survive dari tantangan global hari ini Pak harusnya bisa Pak harusnya bisa karena yang nomor satu adalah mempertahankan persatuan Indonesia dulu karena ini yang paling dikhawatirkan ada teori tentang bagaimana negara melakukan survivalitas di era pasca Perang Dingin ini salah satu yang paling dikhawatirkan adalah perpecahan perpecahan antar isu-isu yang tadinya tenggelam di bawah isu-isu minoritas ini naik ke permukaan dan bisa memicu transnational ideology dan seterusnya jadi yang nomor satu harus digarisbawahi adalah mempertahankan persatuan Indonesia dulu ini dalam kontes global karena apa karena sekali kita membuka mengimpor isu internasional masuk ke dalam rumah kita kita sama saja membakar rumah kita memberikan karpet merah kepada isu internasional yang bukan bagian dari kepentingan nasional kita ini yang jangan sampai terjadi ini juga yang menjadi sebagian besar negara Asia Afrika mungkin membuat mereka berhati-hati merespon saya terlihat sekali dari perilaku mereka terhadap voting abstain dan no di dalam beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh perserikatan bangsa-bangsa mencoba berhati-hati merespon ke Ukraina dan Rusia di tengah era globalisasi seperti ini negara-negara Asia dan Afrika sebenarnya punya peluang satu sama lain untuk saling mengembangkan kerjasama di antara mereka sendiri sayangnya ini sayangnya ini ada antar negara itu strukturnya tidak sama ini saya kasih contoh seperti ini ada namanya new southbound policy ada lagi namanya new southbound policy saya takut salah mana yang Taiwan dan mana yang Korea Selatan jadi saya itu pernah ada salah satu mahasiswi yang melakukan penulisan karya ekskripsi tentang ini dua-duanya itu menulis ini jadi saya jadi paham hambatan yang dihadapi new southbound itu berartinya berpaling ke selatan ke Asia dari utara ke selatan ternyata kendala dari Korea Selatan maupun Taiwan Republic of China ini ketika mengembangkan program mereka adalah perbedaan struktur dan infrastruktur di negara-negara tujuan di Asia Tenggara ini contohnya itu baru Asia Tenggara yang kita anggap mungkin lebih apa ya dinilai oleh Tabo Mbeki dulu pada saat KTX 10 di Penumpen November 2002 agak lebih maju dibandingkan negara-negara di Afrika bagaimana dengan Afrika kalau mereka mau melakukan pembangunan dalam semangat inklusivitas seperti itu yang jatuhnya nanti kalau tidak mampu menahan asrat itu mana jadinya seperti mirip dengan Bung Fri barusan dikatakan jadi hubungannya struktural antara negara Asia dengan Asia sendiri atau hubungannya struktural antara negara Asia dengan negara Afrika jadi perbedaan struktur ini human human development index perbedaan kemampuan kapasitas kompetensi skill masyarakat kerja setempat itu sangat sangat mempengaruhi kemampuan negara-negara ini untuk ikut di dalam perdagangan internasional tapi itu tadi kalau mereka maus yang disebut dengan namanya KSST kerjasama selatan-selatan dan teknik itu tujuannya adalah menyeimbangkan struktur dan infrastruktur yang berbeda sangat tajam itu tadi baik terima kasih Pak Desmond kawan-kawan kita masih punya waktu yang panjang menjelang buka masih ada kurang lebih 45 menit ya kalau pun dimaksimalkan mungkin bisa 1 jam tapi enggak kayaknya 45 menit lagi ya silahkan barangkali ada pertanyaan ataupun mau menyampaikan pendapat informasi tambahan sanggahan kalau perlu baik mungkin sedang ada yang sedang menyiapkan pertanyaan kali ya baik Pak Desmond kalau tadi Pak Desmond menggambarkan secara gamblang dari awal sampai akhir ya bagaimana apa ya konstelasi sikap dari negara-negara Asia Afrika yang dicerminkan dari tindak tanduk pemerintahnya ya masing-masing gitu ya bagaimana Pak Desmond melihat sikap yang berkembang di masyarakat sipil di Asia Afrika apakah sebenarnya masyarakat sipil dan negara-negara pemerintahnya di Asia Afrika ini selaras atau tidak atau sebenarnya gimana dinamikanya Pak ya demokrasi ya ya secara keseluruhan Pak ya artinya kan gini halo di Asia Afrika ini indeks demokrasinya rendah banget rendah sekali ya hampir semua sebagian besar tidak cukup mengembirakan ya hanya ada beberapa saya khawatir ya indeks demokrasi di Asia Tenggara ya terutama di Asia Asia Timur itu kan betul-betul begitu ya situasinya terus di Asia Selatan gitu ya kemudian di Timur Tengah apalagi kita mau bicara indeks demokrasi di Timur Tengah asalnya sulit gitu ya kemudian di Afrika gitu indeks demokrasinya ada beberapa seperti Rwanda Afrika Selatan gitu ada beberapa negara yang indeks demokrasinya cukup baik secara secara umum indeks demokrasi di Asia dan Afrika cukup rendah ya penyebabnya adalah yang paling yang paling menonjol di Afrika adalah masa transisi dari negara yang tadinya daerah jajahan menjadi negara merdeka itu diisi oleh yang disebut dengan neopatrimonialisme apa yang dimaksud dengan neopatrimonialisme jadi mereka yang menduduki jabatan-jabatan tinggi di negara-negara Afrika yang baru merdeka itu tentunya adalah mereka yang sempat mengenyam pendidikan tinggi dan dekat dengan negara bekas penjajahnya sehingga itu yang pertama lalu yang kedua pada saat mereka merdeka pada saat itu ada kesulitan untuk memenuhi pembangunan nasionalnya sehingga mereka kemudian kembali lagi berbantung kepada negara bekas penjajahnya nah situasi seperti ini neopatrimonialisme di Afrika ini terlihat seperti apa contohnya misalnya sering sekali terjadi budeta terus yang kedua itu ada yang namanya warlord ada landlord itu sering sekali terjadi di sana walaupun sebenarnya kita juga tidak boleh menutup mata bahwa konflik-konflik tribalisme seperti yang terjadi di Ruanda yang digambarkan dalam film Hotel Ruanda ada genosida suku A dan suku B juga tidak bisa lepas dari pengaruh salah satu negara besar di Eropa Barat jadi ini sangat mempengaruhi sekali bagaimana civilian di dalam isu demokrasi di Afrika di masa Perang Dingin sampai ada istilah Perang Dingin khas Afrika kenapa sampai ada istilah Perang Dingin jadi ada Perang Dingin lagi di Afrikanya kayak gitu ada negara-negara yang bekas ex-jajahan bahasa Perancis dengan ex-jajahan bahasa Inggris itu sempat beberapa bulan itu tidak sempat berpolarisasi antara kelompok Monrovia dan kelompok Asa Blanca ini kemudian berhasil dicairkan oleh peran Kuwabing Bruma Presiden Ghana dengan mendirikan Organization of African Union tapi setelah itu muncul lagi pengaruh remesan dari Perang Dingin Blok Barat dan Blok Timur dan satu lagi kelompok kerakan non-blok yang berpihak kepada prinsip-prinsip dasar sila Bandung di GNB otoritarianisme di Afrika itu seperti dibiarkan seperti sengaja bukan dibiarkan negara-negara yang menjadi pengaruh terhadap Perang Dingin di Afrika itu itu mengucurkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit contohnya misalnya kasus Hidiamin kemudian banyak lagi yang lain yang otoritarianismenya itu seperti direstui dan ini kemudian berakhir setelah Perang Dingin berakhir tidak ada lagi yang membiayai para otoriter ini lalu muncullah gelombang demokrasi baru tapi gelombang demokrasinya ini dikooperasi oleh kelompok-kelompok militer misalnya demokrasi kan ada tahapan otoritarianisme kemudian transisi transisi ini kan bahaya apakah jatuh ke militer atau jatuh ke sipil atau jatuh ke elit nah disana itu sering banget terjadi seperti ini terjadi apa jatuh neopatrimonialisme kalau di timur tengah selama masa Perang Dingin dan sisanya ya sama yang kita lihat sekarang ini kan tadi barusan kalau gak salah tadi pagi Israel ngirim itu ya ke Damascus jadi jadi ini bicara tentang sivilian di timur tengah dalam misu Asia Afrika juga sulit sekali untuk melihat bahasanya seperti ini bagaimana sejauh mana ada sesilapan bisa diterapkan dalam resolusi konflik misalnya di timur tengah ini kan juga menjadi sampai sekarang iya gitu ada apa enggak orang perang mulu sampai sekarang kayak gitu kan terus misalnya kalau di apa di Asia Selatan bagaimana Sri Lanka Pakistan Banglamis Nepal Bhutan semua masalah perbatasan dengan China sampai sekarang India dan China saja bersih tegang jadi ini memang yang disebut oleh Wilton Sena utama dalam kesisnya yang warisan intelektual KAA adalah sisi keberhasilan konferensi Asia Afrika itu justru pada masa silam adalah sisi informalnya kalau dilihat sisi formalnya maka kita akan menemukan banyak gagal seperti itu pada hari ini tadi kalau dilihat dari aspek demokrasi dilihat dari bagaimana peran masyarakatnya makin menjauh bang saya tahun 2015 itu kan ditunjuk menjadi PIC konferensi mahasiswa Asia Afrika itu menghadirkan apa para penerima beasiswa mahasiswa Afrika yang ada di beberapa perguruan tinggi di Indonesia banyak antara mereka itu baru tahu bahwa negaranya dulu merdeka karena peristiwa karena ini kan menunjukkan bahwa ada link yang terkutus mereka memahami tentang semangat Asia Afrika jangankan di Asia Afrika di Indonesia sendiri ya tidak banyak ya yang memahami Asia Afrika secara utuh dulu pernah ada beberapa profesor datang ke Bandung mengajak diskusi dari Korea Selatan mereka ingin mengembangkan regionalisme tapi di kalangan para akademisi di Asia Timur karena Asia Timur kan betul-betul tidak ada organisasi kawasan di daerah ini di subkawasan ini mereka merintis mengembangkan prinsip-prinsip dasar sila Bandung itu peaceful coexistence untuk menjadi value forum yang akan mereka rintis di antara para akademisi di subkawasan Asia Timur jadi bang secara umum sebenarnya dasar sila Bandung ini setelah 67 tahun di mata para sivilian pun putus bang gak nyampe mereka gak oke gak nyampe gak nyampe iya 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 jadi berharap kepada pemerintahan kita gak begitu optimis dengan negara-negara Asia Afrika begitu pun kepada masyarakat sipionya ya pak ya justru yang kita dorong adalah sebenarnya lebih ke sisi informalnya misalnya nih geostrategis tadi klub ya mempererat perkenalan kerjasama apalah bentuknya pertukaran informasi justru hal yang yang seperti ini yang lebih efektif meningkatkan saling pengertian mutual understanding ini kan bahasa-bahasa negara ya yang jelas adalah konkret bapak kita lagi berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa Afrika yang lagi kuliah di Bandung kenapa enggak kan mereka bisa dihubungi melalui international office tinggal ya apa program yang bisa mereka mereka kembangkan di geostrategis tadi klub ini harus berat minimal mereka berkenalan gitu mengenal Indonesia dan mereka punya keempatan untuk mempromosikan negaranya di Bandung di mana misalnya di kabarkampus.com misalnya seperti itu itu aja mereka akan pulang ke negaranya akan membawa kesan yang positif ya sudah pasti positif karena mereka dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia tapi kan mereka akan mengenal ada kebudayaan ada kita akan menyambung tali kasih itu yang sudah putus sekian lama ya 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 sekecil apapun tentu kita harus terus berikhtiar lah intinya ya Pak ya betul ya seperti yang sudah dijalankan sebelumnya misalnya PPI yang memberikan update informasi nah hal seperti itu Pak hal seperti itu aja kalau sudah misalnya mereka mau itu sudah menunjukkan kalau tali kasih itu sudah tersambung kembali iya Pak tapi sebanyak apa yang dibangun sebanyak apa juga yang rusak Pak dari ketergantungan struktur global ini Pak ya ya ini ya tadi market and state tadi ya kita sekarang ini hati-hati bahwa apa arsitektur keamanan dunia ini sudah berkali-kali disampaikan dalam berbagai kajian geopolitik dan geostrategi bergeser ke kawasan kita contohnya adalah AUKUS ya tadinya kan bukan sesuatu yang serius AUKUS nah sekarang menjadi sangat serius AUKUS tanpa tanpa apa AUKUS tanpa Perancis dan Jerman dia ada di sekitar rumah kita ini kan NATO Jili Tua ya NATO versi baru yang ada di sekitar rumah kita bahkan gaya tariknya apa di market and state kawasan kita ini menjadi di luar ya dianggap di luar rancangan globalisasi yang menjadi mastermind mereka ini berkembang menjadi pasar yang menjanjikan ada pertumbuhan ekonomi yang berbasis fundamental gitu walaupun banyak kritik ya terhadap apa ya saya gak berhasil ya ya gitu lah kurang kembangnya jadi walaupun ada kritik tapi ekonomi fundamentalnya itu ada tumbuh gitu ya ini energi food energy and water itu ada di tempat kita jadi ini yang tiga hal ini yang disebut sebagai key driving factor yang dulu kalau orang datang kemarin karena rempah-rempah kalau sekarang itu karena pasar pasar itu harus dijaga pasar harus dijaga di pasar itu ada apa ada ini ada pakanan ada pakan ada energi ada air ini yang harus dijaga ini ada di rumah kita semua sekarang kitar kawasan kita ini kan kaya banget dengan tiga ini makanya arsitektur keamanannya bergeser ke tempat kita hati-hati iya iya baik saya bacakan sedikit tadi ada tambahan dari Bung Fih wah menarik bang kalau misalnya GSC Kremol.id Museum Kaab bersama-sama dengan kabarkampus.com membangun komunikasi dan kerjasama dengan kelompok-kelompok sipil di Asia Afrika kita rintis ya Bung Fih mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit kita mulai mudah-mudahan bisa tersambung tadi tali kasih itu dan bisa menjadi kontras skema terhadap struktur global hari ini Pak Desmond kalau di publik hari ini kosa kata atau diksi yang paling mungkin populer dan sering dikutip dipakai untuk menerjemahkan keadaan hari ini itu adalah oligarki nah bagaimana pandangan Pak Desmond terkait dengan diksi oligarki ini ini betul-betul situasinya sangat sebagaimana yang diperbincangkan publik atau tidak Pak ya dulu saya presentasi di KK di KKV tentang teori struktural memperlihatkan bahwa ada 4 kelompok negara besar di dunia kelompok 1 itu negara maju semua kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 itu di Asia Afrika dan Amerika Latin modus operandi dari negara maju dari core countries dulu istilahnya kita sebut ke semi-feri-feri dan feri-feri countries itu memerlukan middlemen jadi middlemen ini terbentuk oleh sistem internasional di bidang rezim perdagangan jadi itu juga terkonstruksi oleh kepentingan ekonomi politik internasional jadi ada atau tidak ada dia benar-benar karena diperlukan untuk menjadi komunikasi komunikator dari komunikator yang sebenarnya di core countries kepada piroklat setempat di dalam teori struktural itu digambarkan bahwa antar elit oligarch di core countries ke feri-feri semi-feri itu saling mengidentifikasi satu sama lain karena eksistensi mereka diperlukan oleh rezim ekonomi politik internasional sebagai middlemen kan gak mungkin siapa ya namanya yang sering disebut misalnya Rothschild langsung ketemu dengan petani di Garut kan rasanya terlalu rantainya kan terlalu jadi mereka memerlukan middlemen pun sebenarnya istilah yang tidak tetap tapi di Afrika neopatrimonialisme seperti itu bang di 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 karena mereka memerlukan itu gak mungkin mereka seorang pengusaha besar misalnya sekelas Elon Musk gitu ya baru beli Twitter langsung datang ke penambang volt di Afrika Selatan ketemukan rasanya jauh sekali jadi pasti memerlukan komunikator setempat jadi itu memang yang terbentuk terkonstruksi secara sosial diperlukan oleh rezim ekonomi politik internasional bang iya 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 dan forum-forum yang tercipta forum-forum internasional itu jauh lebih memfasilitasi akselerasi diantara diantara aktor-aktor oligarki itu ya Pak ya sebenarnya sementara kalau di apa namanya forum-forum yang justru memfasilitasi suara dan aspirasi masyarakat bawah katakanlah ya yakin kita sering lihat pertemuan-pertemuan pengusaha tingkat dunia tapi minim sekali perimbangan yang kita bisa simak pertemuan-pertemuan dari buruh dunia yang ya itu salah satunya salah satunya kan ada namanya Victor Cha beliau seorang advisor keamanan di Amerika Serikat memperhatikan perilaku keamanan ekonomi politik internasional juga di Asia Timur tapi kasusnya bisa-bisa dibaca dari pandangan beliau ini kalau forum-forum multilateral kalau di situ hadir grid power maka rezimnya akan dibuat sesuai dengan kekuatan grid power misalkan gini saya anak kemarin sore baru lulus SMP misalnya terus masuk ke SMA maka kalau saya di OSIS SMA semua yang bikin peraturan yang pasti berpengaruhkan mereka itu Mohtar Masbob bilang di dalam politik internasional ketika kita masuk ke dalam forum-forum multilateral ekonomi dunia itu mau yang di level FNC TNC maupun state manship itu rezimnya aturan perdagangan itu tidak pernah berpengaruhkan negara semi-verivir atau yang lainnya hanya berpengaruhkan kepentingan poor countries misalnya kita ingat pada saat KTT-EPEC yang di Bogor itu kan Indonesia pada saat bersedia menjual rumah tahun 1995 karena menurutnya kalau nggak salah itu bebuk dari Australia pada saat itu itu kan banyak negara di Asia Afrika itu kaget melihat Indonesia kok mau di host KTT-EPEC EPEC Summit karena EPEC Summit pada saat itu tahun 1995 kan dianggap sebagai ya itu ya bagian dari struktur finansial global yang berbahaya bagi kemajuan bangsa bagi pembangunan nasional negara-negara di dunia ketiga waktu itu Presiden Soeharto kan ada keinginan untuk kembali ke panggung politik internasional setelah lama tidak tampil di panggung politik internasional akhirnya jadi ketua gerakan nombok 10 kemudian jadi teman rumah KTT-EPEC di Bogor ternyata di situ ada negosiasi yang disodorkan oleh pemerintah Indonesia pada saat KTT-EPEC di Stana Presiden Bogor itu Indonesia menginginkan agar EPEC di masa depan memberikan transfer teknologi kenapa? karena EPEC tidak berbicara tentang transfer teknologi mereka berbicara tentang peluang pasar sama halnya seperti TPP Trans-Pacific Partnership yang diinisiasi oleh kakak Obama yang kemudian tidak dilanjutkan itu kan memaksa negara-negara dalam tanda petik memaksa negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik kalau ingin bergabung di dalam TPP mereka harus mengurangi hambatan-hambatan bisnis disebut dengan index of easy doing business sehingga kemudian ada deregulasi dan regulasi baru di dalam negatif masing-masing nah deregulasi dan regulasi baru ini kan kalau tidak dicermati kan apa ya kalau kita mempertahankan regulasi itu nanti ditutupu profesionisme kalau kita melakukan deregulasi ada yang dikorbankan misalnya subsidi pupuk petani harus dicabut nah ini yang menjadi perhatian EPEC pada saat itu tapi pada saat KTT di Estana Presiden Bogor mereka mengatakan bersedia melakukan transfer teknologi tapi walau-walau misalnya itu terjadi enggak transfer teknologi kurang lebih begitu kan gambaran empiris yang pernah terjadi bagaimana forum-forum ekonomi multilateral dunia tidak pernah sebenarnya berpihak ke dunia ketiga tidak pernah ya ini luar biasa sedih Pak Pak baik bagaimana dengan revolusi industri 4.0 sebenarnya adalah peluangkah atau justru malah semakin menturbulensi eksploitasi dari struktur dominan ini Pak Bang Purkon tadi aja kita mengalami impaks kesenjangan yang tadi slide yang terakhir itu kan kita dibawa 45 semua indeksnya bagaimana kita mau melakukan lompatan revolusi yang setinggi itu kalau misalnya akses internet di Afrika menurut laporan MDGs dan SDGs 4 dolar hanya dapat 2 gigabyte belum termasuk aja ini kan infrastruktur yang harus dipenuhi jika kita kan memasuki revolusi industri ini kan jangan harus hati-hati bukan dari menolak kemajuan tapi globalisasi yang dulu dijanjikan manis akan memberikan keuntungan bersama ternyata enggak ternyata proteksionisme secara halus itu terjadi malah ya justru proteksionisme yang terjadi melalui aturan non-tarif barrier 1 non-tarif barrier 2 sampai pening bang gitu aturan perdagangan dari non-tarif barrier 1 2 3 ada tipe A tipe B tipe C ini dibikin semua betul untuk menjadi aturan permainan perdagangan internasional dalam globalisasi tapi kok rasa-rasanya gitu ya apakah semua 109 negara Asia Afrika sanggup memenuhi sama dengan dengan inginan yang ini sekarang revolusi industri 4.0 di Afrika saja laporan SDGs MMDGs yang sudah selesai sekarang dilanjutkan dengan SDGs misalnya contohnya salah satu negara di Afrika Timur 4 dolar itu cuma dapat 2 GB saya di KKKV internetan dari Sabtu pagi sampai Sabtu malam lebih dari 2 GB ini kan tantangan komplit yang harus dihadapi kan ini variabel-variabel dasar yang harus dipenuhi alat produksi sentra produksi ilmu pengetahuan produksi akses produksi ilmu pengetahuan produksinya kan kita banyak yang tadi rata-rata negara Asia Afrika 109 negara ini kecuali tadi Saudi Arabia kecuali Malaysia kecuali China Hongkong Taiwan Korea Selatan Singapura Thailand yang lain jeblok bang gimana jangan dulu ngomong infrastruktur internetnya akses internetnya aja cuma 2 GB 4 dolar belum layar pajaknya iya iya aduh gimana dong harusnya aduh rasa-rasanya apa yang ditulis oleh Pram arus balik itu masih kita kita tetap harus optimis bahan saya saya bilang begitu sejak runtuhnya jembatan yang menghubungkan Asia Minor yang di peristiwa Ahmad Ahmed Penakluk yang peristiwa Turki Ottoman ke Sultan Ottoman ke Konstantinople sampai kemudian konferensi Asia Afrika itu hampir 400 tahun oke hampir 400 tahun kolonialisme itu dimulai akhirnya ya oke kita hitung aja dari perjanjian Tidore dan Ternatke itu kan bagaimana kolonialisme imperialisme internasional itu kan dimulai secara resmi kemudian 1955 dunia kebangkuran bilang berhenti satu detik let a new Asia and a new Africa be born kata Bung Tarno nah dari tahun 1955 ke 67 belum sepertiga-sepertiganya banget dari dulu perjuangan dari zamannya Saragosa Tidore Ternatke ke era KA hampir 400 tahun jadi ini memang perjuangan yang tak berujung iya 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 oh kawan-kawan saya apakah kawan-kawan merasakan hal yang sama yang saya rasakan ini barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin melengkapi informasi ataupun mungkin juga memberi sanggahan silahkan kita ada di apa di babak-babak terakhir diskusi kita pada hari ini sayang sekali kalau tidak dimaksimalkan itu teman-teman yang punya koneksi dengan mahasiswa Afrika itu yang barusan di Singgung oleh Bungvi Bang Purkon ya kita bikin reuni aja dulu reuni ngopi bareng aja udah bagus itu dengan mahasiswa Mesir iya 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 dimulai dari hal yang kecil baik yakin nih kawan-kawan gak ada yang mau bertanya atau menambahkan terkesima semua ya terkesima atau apa ini atau oleng Bang karena gak ada manis-manisnya sekali gak ada manis-manisnya goncang Bang ini bukan terkesima langsung apa ya kalau di skala individual itu kan ada sindrom Stockholm ya Pak ya ada semacam apa ya sindrom dimana orang yang diculik kemudian berusaha bersimpati dan bahkan berusaha mencintai penculiknya gitu ya iya kan ini masyarakat selatan ini negara-negara selatan ini sesungguhnya betul-betul bisa mau jadi dirinya atau dia sebenarnya juga sedang memimpikan untuk membangun apa yang telah dipertontonkan oleh negara-negara utara ya Pak ya ya itu yang terjadi di Afrika Bang Furkon jadi oke jadi mereka memimikri perilaku negara pejajahnya iya itu Pak iya iya ini kan sebenarnya sudah disintir oleh Edward Said ya dalam orientalisme bagaimana negara-negara di timur harus melihat dirinya sendiri dengan cara pandang dirinya sendiri gitu kan betul jangan melihat dengan cara pandang negara-negara barat orientalisme dan akhir nanti oksidentalisme tapi karakteristik karakteristik kolonialisme ini yang seperti eksploitatif bullying hate speech diskriminatif ini yang menjadi pekerjaan rumah harus di apa ya tidak boleh lagi ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan kalau kita menolak kolonialisme menolak imperialisme maka kita tidak boleh diskriminatif maka kita tidak boleh eksploitatif tidak boleh hate speech tidak boleh hal-hal yang bersikap rasialis kan seperti itu harusnya iya iya kalau enggak enggak mungkin kita membangun kontras skema membangun antitesa apa ya iya 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 pak eh pertanyaan pamungkas tidak bermaksud juga memperpendek diskusi pak kalau bisa sih sampai menjelang buka pak karena saya merasa apa diskusi kita harus betul-betul bisa dimaksimalkan pamungkas pertanyaannya pak tapi nanti kalau teman-teman mau menambahkan boleh apakah koperasi punya masa depan untuk jadi kontras skema secara teori dan praktek untuk merubah tatanan global terima kasih pak saya yakin demikian saya yakin demikian koperasi itu yang paling sederhana sebenarnya yang paling sederhana sebagai kontras skema dia memutus memutus kendali mekanisme pasar sebagai panglima oke mekanisme pasar sebagai panglima inilah yang membuat kita akhirnya jadi eksploitatif kita bersaing kan akibat liberalisme ini kan adalah pasar sebagai panglima semua diserahkan kepada mekanisme pasar yang Bungfi sebut dikelah sebagai The Invincible Hand seperti itu kan atau sebagai teori The Moral of Sentiment Theory Adam Smith pertama kali bahwa setiap orang punya The Power of Image Power of Image itu akan mendorong orang untuk melakukan sebuah aktivitas moral aktivitas moral itu akan menggerakkan ronda ekonomi biarkan saja pasar berjalan sendiri nanti akan ada The Invincible Hand mereka akan menemukan titik imbang titik imbang itulah yang akan menentukan pasar sebagai panglima sehingga semua variable-variable siapapun yang terlibat di dalam pasar itu akan tergopo-gopo terus ya mencari kesimbangan dengan pasar mencari kesimbangan dengan pasar sehingga mereka melakukan tindakan menekan produksi menekan biaya produksi menekan segala macam akhirnya lahirlah tindakan-tindakan eksploitatif akan kooperasi adalah antitesa dari itu Bang jadi saya yakin bahwa di tengah usia globalisasi yang sekarang entah sampai kapan bisa bertahan ini saya berharap besar kooperasi menjadi harapan kita untuk kembali mandiri secara ekonomi baik saya kira urayan Pak Desmond terakhir itu membangkitkan optimisme Pak yang tadi awalnya melankolis ya sedih skeptis gitu melihat bangkurkan ke GSC kooperasi kooperasi bukan cuman banyak hal ya kooperasi ilmu pengetahuan kooperasi banyak hal ya ya betul Pak ya kooperasi tidak dimaknai semata-mata kooperasi simpan pinjam ya kooperasi konsumsi kooperasi distribusi produksi termasuk juga produksi pengetahuan dan sebagainya nah kalau begitu Pak misalkan yang terjadi selama ini ya misalkan kita begitu semarak semarak akhir-akhir ini dengan pertumbuhan UMKM Pak ya apakah UMKM ini bisa jadi semacam harapan baru Pak atau atau itu delusi juga ya UMKM terlepas dari segala macam bang sudah membuktikan kontribusinya yang luar biasa terhadap ekonomi kerakyatan ada satu karakteristik terdesentralisasi yang tadinya semua aktivitas ekonomi tersentralisasi sekarang menjadi terdesentralisasi sehingga semua memiliki akses yang sama tadi kan ada produksi sentral produksi sumber pengetahuan produksi segala macam yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana agar para UMKM ini bersatu bang melalui kooperasi hmm iya 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 mudah-mudahan Pak Desmond mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa melangkah bersama ke arah sana dan bisa kembali menginspirasi Asia Afrika jadi kalau dulu Pak Desmond sering menjelaskan bagaimana tadi juga diulas singkat bagaimana kolonialisme bermula ketika bangsa-bangsa di Eropa ingin mencapai Nusantara dan kemudian berhasil juga dilikuidasi di Nusantara pada konferensi Asia Afrika namun akhir-akhir ini kepemimpinan yang pernah dipelopori oleh Indonesia di konferensi Asia Afrika tersebut seperti mengalami penggerusan mengalami degradasi yang ini tentu kalau kita mau kembali kepada kepemimpinan itu harus ada upaya konsolidasi besar-besaran konsolidasi secara politik konsolidasi secara ekonomi konsolidasi secara budaya kurang lebih begitu ya Pak ya terima kasih Pak Desmond luar biasa sekali diskusi kita semua daging ini betul-betul daging semua yang disampaikan Pak Desmond mudah-mudahan kita punya umur panjang untuk bisa melanjutkan diskusi Pak karena saya kira tidak cukup pada diskusi hari ini saja tapi hari ini saya yakin sudah memantik kesadaran teman-teman kawan-kawan yang hadir di forum Majelis Kritis GSC secara langsung ini maupun nanti publik yang bisa menontonnya di seluruh yang kita sediakan kawan-kawan kalau tidak ada lagi pertanyaan kita akhiri Majelis Kritis kita kali ini ini adalah Majelis Kritis kita yang terakhir di episode Ramadan awalnya kita dipantik oleh peristiwa yang terjadi di Ukraina sehingga kemudian kita mendiskusikan pelajaran dari Eropa Timur lalu kemudian Majelis Kritis dilanjutkan dengan mendiskusikan tentang Rusia Rusia Today saat itu bertepatan ketika kemudian media-media resmi di Rusia disuspen oleh media-media mainstream kemudian juga kita mendiskusikan Ukraina secara spesifik yang saat itu dikomparasi dengan situasi yang terjadi di Suriah Ukraina adalah Suriah yang lain waktu itu judul diskusi kita Majelis Kritis kita kemudian dilanjutkan dengan diskusi tentang Iran kita juga melihat Iran sebagai salah satu negara di Asia yang berusaha melakukan kontraskema terhadap hegemoni Barat kemudian juga kita lanjutkan diskusi dengan understanding North Korea tentang Korea Utara yang seringkali juga disalahpahami oleh banyak publik kemudian juga kita lanjutkan diskusi tentang Palestina kemerdekaan Palestina menurut perspektif cendikiawan Katolik dan Buddha saat itu dan hari ini kita tutup rangkaian Majelis Kritis kita satu bulan lebih kurang lebih dengan diskusi konferensi Asia Afrika semoga diskusi kita kali ini tentang Asia Afrika 67 tahun Asia Afrika bisa menjadi diskusi pamungkas yang menyempurnakan perspektif kita dalam memahami dunia dan merawat Indonesia kawan-kawan semua diskusi yang kita langsungkan di Majelis Kritis GSC betul-betul diniatkan untuk bisa memahami dunia dan merawat Indonesia bukan semata-mata eforia informasi pengetahuan atau hanya ingin kepo ingin gaya-gayaan ingin tren-trenan enggak semua diniatkan untuk bisa bagi kita bersama merawat Indonesia menjaga Indonesia semoga Indonesia bisa seribu tahun lagi kita saksikan tetap ada di muka bumi ya tentu dengan dengan apa dengan segala harapan yang ada di dalamnya bisa diwujudkan baik kawan-kawan terima kasih atas semua partisipasi kawan-kawan dalam rangkaian majelis kritis kita dari awal sampai akhir selama satu bulan kurang lebih terima kasih juga kepada seluruh narasumber ada Pak Desmond ada Bung Teguh ada Dr. Ridwan Gustiana ada Ibu Dina Sulaiman ada Bung Virtuos oh iya salah satu episode kemarin juga soal kooperasi sebagai lawan tanding kapitalisme dengan narasumber Bung Virtuos Setiaka kemudian ada juga Bung Jokim atau kita sepanggil dengan Bung Inyo dari Rusia dan kawan-kawan lainnya terima kasih juga kepada Republik Merdeka .id yang telah memfasilitasi diskusi kita di Youtube maupun di Facebook dan terima kasih juga kepada semua tim yang ada di remol.id dan juga tim yang ada di kabarkampus.com dan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan Geostrategi Study Club baik yang ada di dari angkatan pertama pendidikan dasar Geostrategi Club sampai angkatan ke-10 dan insya Allah pasca lebaran kita berusaha akan merintis kembali pendidikan dasar GSC untuk angkatan-angkatan selanjutnya setelah terintrupsi lama oleh pandemi COVID Bapak Ibu Bung dan Nona kawan-kawan Hande Tolan para sahabat mohon maaf apabila ada kekurangan selama rangkaian Majelis Kritis GSC satu bulan ini dan jika ada usulan ada saran silahkan disampaikan ke akun GSC Indonesia akun Instagram GSC Indonesia teman-teman boleh DM atau boleh hubungi langsung nomor admin GSC yang seringkali mem-broadcast pesan-pesan Majelis Kritis yang akan kita selenggarakan selama ini atau bisa hubungi saya langsung di akun Instagram Furkan AMC terima kasih sekali lagi Pak Desmond untuk diskusinya terima kasih kawan-kawan selamat berbuka bagi mereka bagi kawan-kawan yang berpuasa dan selamat menyonsong hari kemenangan Idul Fitri semoga kemenangan sejati bisa kita raih bersama sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai masyarakat Asia Afrika Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Selamat sore Om Santi Santi Om Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Nasional Merdeka 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton!